Membuat Pak Anton bisa datang ke sini Terima kasih Saya juga tadi tersindir ya Eh bukan tersindir sih Mengingatkan reminder dari Pak Ustadz ya Kita ini hidup selalu dengan handphone ya Tidak dengan teman kanan teman kiri Tapi handphone selalu di tangan saya Saya gunakan untuk mencatat Pak Ustadz Apapun yang ada dalam pikiran saya Saya catat di sini Apapun yang ada saya rasakan Saya catat di sini Jadi Nyatuh rahmat Ibu Konsul General Republik Indonesia di Melba Ibu Spikat itu hatu newa Yang kami banggakan Beserta seluruh jajaran KJR Teman teman saya Di sini Dan Pak Teguh Mas Teguh dan Mbak Nika ya Dan seluruh hadirin sekalian Yang tidak perlu saya sempatkan satu-satu Saya lihat ini komunitas dari berbagai Iman juga datang di sini Dari berbagai etnik juga datang Terima kasih Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Sajak adalah melihat ya Dengan mata itu tanpa batas Karena itu marilah kita Fokuskan pandangan kita Kalau saya fokus pandang ke Sana Bapak-Bapak dan Ibu fokus ke sini Sajak adalah merasa Dengan jiwa yang mengelana Karena itu cobalah kita Meruhkan jiwa kita Untuk bisa mendalam Isi sajak Sajak juga adalah mendengar Dengan telinga Telinga yang mengangah Terbuka lebar Karena itu marilah kita Suarakan Walaupun itu dalam sunyi Mendingan dalam sunyi 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 Kita sudah sunyi ya Kalau sudah sunyi terima kasih Mari kita mulai Baca saja Belum tadi belum Jadi Tadi Pak Atwi Sudah-sudah hilang lagi Ini Pak Atan SMS saya Baca Baca ya Mana ya Tadi SMS Ini SMS Namanya AWW APAK KBR Nanti ikut baca ya Iya Begitu padat Singkat ya Disinilah Bahwa Ini dalam hidup Memang begitu Singkat Begitu padat Dan kita sendiri Yang harus mengartikan Memahami Apa itu Dan saya berusaha Memahaminya Ya AWW Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu mungkin Pak Atan Apa KBR Apa kabar Nanti ikut baca ya Baca apa gitu ya Oke lah Jadi sahabat saya Waalaikumsalam Insya Allah Saya coba Tulis dulu gitu ya Dan Alhamdulillah Ini yang saya tulis Tadi pagi Judulnya Selamat Kebaran Mari kita mulai ya Selamat lebaran Selamat lebaran Kawan Lebarlah pintu Segala Maaf Pahala Selamat lebaran Ibu Bapak Lebaran Lebaran Segala dosa Durhaka Selamat lebaran Saudara-saudara Luberlah Segala karunia Barokah Rahma Hidayah Selamat lebaran Lagi Lagi kekasih Laburlah Segala diri Lahir batin Rasa fikir Hati Sanubari Suci Bersih Murni Seperti Menjadi Bayi Kembali Selamat Idul Fitri Kepada Langit Dan Bumi Kepada Rembulan Dan Mentari Kepada Laut Dan Kali Kepada Gunung Dan Pantai Yang Tak Lagi Berseri Yang Tak Lagi Lestari Karena Pengrusakan Dan Penghancuran Terjadi Berkali Kali Hingga Kini Yang Akibat Perbuatan Kami Sebagai Penghuni Yang Menikmati Penuh Janji Tak Ditepati Silih Berganti Generasi Demi Generasi Maafkanlah Kami Semoga Kami Diampuni Dan Bisa Bersilat Tuhrahmi Berhalal Bihalal Serta Sekali Sekali Bernyanyi Surgawi Di sini Di KJRI Hari ini 2019 Masehi 15 Juni Demikianlah Saya Nal Arifin Menulis Misi Tadi Pagi Untuk Perbagi Kasih Sejati Dalam Sunyi Terima kasih Terima kasih